Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat file presentasi di Microsoft Office PowerPoint Jadi, PowerPoint ini adalah tugas, fungsinya itu untuk membuat file presentasi Jadi, buat kita yang ingin presentasi itu baik itu di acara rapat atau pelatihan ataupun apa Membuat file presentasinya pasti akan di PowerPoint Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan teknik hyperlink Oke, kita mulai yang pertama, ini di slide baru Nah, di sini ini adalah untuk desain backgroundnya Nah, kita coba yang ini, nanti kalian bisa pilih sesuai selera saja Ya, ini adanya di desain Ya, di desain itu ada tulisan yang di atas Nanti kalian bisa dipilih sesuai keinginan Ya, saya contohkan ini menggunakan yang ini Gak apa-apa, ini tulisannya warna hijau ya Karena ini untuk contoh saja Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Oke, ini misalnya pelatihan membuat keripik pisang Ya, ini saya kasih contoh saja Keripik pisang Ya Oh iya, teman-teman Jadi ini Bagi kita yang sering Menjadi narasumber Misalnya di sebuah acara pelatihan Pelantikan atau apapun itu ya Nah, PowerPoint ini sangat penting Jadi nanti kita akan masukin materi-materi yang akan kita sampaikan di sini Itu poin-poinnya ya Jangan lupa Poin-poinnya Jadi tidak harus panjang lebar Kita hanya cukup Bikin poin-poinnya itu di sini Biar nanti kita Presentasinya terarah Gitu Ya, ini kan namanya juga PowerPoint ya Jadi poin-poinnya aja yang kita masukin Gak perlu panjang lebar ke sana kemari Ya, itu yang panjang lebarnya Nanti kita dalam penjelasan Jadi kalau yang kita buat di sini Cukup poin-poinnya aja Oke, ini kita hapus Ini untuk judul ya Ini untuk judul Kalian bisa buat nanti seperti ini Atau bisa nanti Bisa disesuaikan dengan Kebutuhan materinya masing-masing Ya Ya Lalu Oke, sebentar Teman-teman Nah Nah Jika kalian ingin memasukkan foto ya Ada disitu foto album Nah Boleh nanti Dimasukkan foto Nah ini Kita sesuaikan aja Biar lebih Enak dilihat ya Oke Kalau ingin melubah huruf ya Atau tulisan menjadi lebih besar Kalian masuk ke home Lalu pilih ada disitu Ya Yang di dekat jenis huruf Itu ada angka Boleh kalian ketik Atau boleh di klik aja disitu Nanti ada pilihannya Ya Oke Ini sepertinya sudah Cocok seperti ini Ya Lalu Nah untuk menambah slide baru Kalian pilih disini ya New slide Diklik aja yang ini Nanti akan muncul Seperti ini Ya Ini untuk slide baru Untuk menambah slide baru Ini adanya di home Lalu ada new slide Ya Oke Ini kita buat Dulu tampilan menu nya Ya Jangan lupa disini saya Memberikan tutorial itu Menggunakan teknik Hyperlink Ya Biar lebih simple Dan lebih Gampang buat nanti kita presentasi Tuh Jadi Ini nanti saya akan membuat Hmm Trick Bagaimana caranya Agar kita Ketika melakukan presentasi itu Tidak menggunakan keyboard Ya Jadi Tidak Tidak Terlalu banyak Menggunakan keyboard Ya Kita nanti cukup klik-klik aja Di layarnya Oke Kita Ini Bikin menu nya dulu Ya Jadi nanti ini Fungsinya Hyperlink itu Untuk Memudahkan kita Biar gak terlalu Banyak menggunakan keyboard Ya Ketika presentasi Jadi hanya perlu Hmm Ini aja Apa Mos Kalau untuk yang Pakai mos Atau untuk Yang gak pakai mos Bisa pakai kursor Ya Jadi cukup pakai itu aja Tidak Menggunakan keyboard Ya Nanti saya kasih tau triknya Yaitu menggunakan Metode hyperlink Ya Kita buat menu dulu Disini Oke Menunya sudah Nah Untuk menambahkannya Lagi Kalian masuk ke Shape Masuk ke Insert Masuk ke Shape Oke Ini hapus dulu Oke Atau kalau Lebih gampang Lebih gampang Disini aja Klik menu nya Yang ini Yang sudah kita Tinggal nanti Dicopyse aja Dicopypaste aja Ini Lebih enak pakai Kopas itu Jadi nanti Ukurannya Sama Ya Jadi Biar lebih Gampang aja sih Sebenernya Jadi kita gak perlu Masuk ke Insert lagi Seperti tadi Kalau ingin menambahkan Untuk Yang lainnya Perlu disini aja Dicopas aja ya Dicopypaste Tinggal nanti Kalian edit Tulisannya aja Kesimpulan Kesimpulan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini Ini sebenernya enak banget ya Teman-teman Jadi kalau kita ingin Menyesuaikan posisinya Nah ini sudah otomatis Ada arahannya Dari Powerpointnya Sendirinya Tuh Seperti itu Jadi kalau kita ingin Menyesuaikan Biar lebih Rapi Itu sudah ada Ininya nanti Ya Oke Nah seperti ini tuh Jadi kalau kita ingin Menyesuaikan Ini sudah gampang sekali Adapt Ininya Tuh Sudah ada Otomatis Ada tanda panah Tanda panahnya Kita hanya tinggal Menyesuaikan Panjang Dan lebarnya Oke ini Slide kedua Sudah selesai Untuk menu Lalu kita Akan bikin Slide Untuk materi Ya Disini Saya akan buat Materi itu Yang simple aja Ya Karena untuk contoh Biar gak terlalu lama Nanti durasinya Ya Untuk contohnya aja Materinya Oke Kita Masuk ke News lain Lagi Ya Ini misalnya Materinya Tentang Langkah-langkah Langkah-langkah Pembuatan Keripik pisang Langkah-langkah Membuat Keripik pisang Lalu kita Lalu kita Kontrol A dulu Biar Lebih Ini ya Rapi Lalu ini Disesuaikan Ya Oh kita Jangan Langkah-langkah Dulu ya Bahan-bahannya Aja dulu ya Kita tulis Bahan-bahan Membuat Keripik pisang Ini contoh ya Nanti Bisa kalian Sesuaikan Dengan materi Kalian Masing-masing Jadi disini Kita tidak perlu Panjang lebar Sebenarnya Hanya Poin-poinnya Saja Yang kita Tuliskan Disini Karena Kalau kita Panjang lebar Disini Di materi Nanti Kesannya Terlalu monoton Nanti Kita akan Kehabisan Kata-kata Untuk menjelaskan Ke audiensnya Ya Nah ini Misalnya Nomor 1 Pisang Bahannya Lalu Yang kedua Itu minyak Minyak goreng Yang ketiga Itu garam Misalnya Cukup aja Segini Untuk Contoh Oke kita Rubah dulu Warnanya Bukan Warna Big Grown Kita Pilih Rubah Tulisannya Aja Menjadi Ijau Biar Sama Sama Yang di Atas Oke Kalian Masuk Kesini Kalau Mau Berubah Warna Nah Itu Oke Ini Untuk Materi Oh iya Tambah Lagi Satu Slide Untuk Materi Tambah Lagi Satu Slide Ini Bahan Membuat Keripik Pisang Misalnya Ya Kita Tambah Lagi Untuk Materinya Satu Lagi Aja Oke Oh iya Bukan disini Posisinya Kita Kontrol Jatuh Aja Oke Nah disini Kita misalnya Langkah-langkah Membuat Keripiknya Langkah-langkah Pembuatannya Misalnya Biar Biar Nggak Terlalu Ini Ya Nanti Untuk Block Hyperlink Biar Lebih Enak Aja Kalau Materinya Kita Contohkan Dua Slide Nggak Terlalu Ini Jangan Cuma Satu Oke Ini Misalnya Langkah-langkah Pembuatannya Pisang Dikupas Lalu Yang kedua Yang kedua Itu Misalnya Jangan Taburi Diparut Aja Kedua Diparut Atau Iris Pisang Yang sudah Dikupas Parut Atau Diiris Pisang Yang sudah Dikupas Ya Oke Ini Sudah Cukup Segini Aja Untuk Langkah-langkah Pembuatannya Karena Ini Cuma Contoh Ya Oke Kita Kembali Lalu Kita Untuk Membuat Slide Kesimpulan Ya Kita Tambahkan Slide Disini Di New Slide Ya Kalau Salah Ini Ini Disini Ya Klik Dulu Di Bawah Langkah-langkah Pembuatannya Iya Seperti Ini Oke Kita Untuk Masukin Kesimpulan Disini Sudah Ini Contoh Kesimpulan Ini Dikosongkan Dulu Aja Untuk Kesimpulan Tapi Nanti Kalau Kalian Bikin Untuk Kebutuhan Yang Resmi Yang Benar-benar Akan Kalian Pakai Untuk Presentasi Ini Nanti Pasti Akan Kalian Isi Ini Cuma Saya Contoh Aja Jadi Dikosongkan Aja Dulu Kesimpulannya Oke Sudah Selesai Sekarang Kita Masuk Ke Hyperlink Ya Proses Penambahan Hyperlink Kalian Klik Dulu Di Ini Latihan Membuat Keripik Pisang Layar End Ini Ya Slide Pertama Kalian Masuk Ke Insert Lalu Pilih Shape Ya Tadi Nah Lalu Kalian Pilih Tanda Panah Seperti Ini Ya Tanda Panah Oke Cukup Disini Lalu Untuk Menambah Hyperlink Kalian Masuk Ke Menu Insert Insert Yang Ini Ya Lalu Kalian Pilih Link Ya Disitu Ada Link Di Atas Ya Nah Ini Nah Ini Ini Ada Link Disini Untuk Menambahkan Hyperlink Ya Oke Klik Disitu Oke Sebentar Teman Kita Ini Sebentar ya ya teman-teman ya itu kita materi ini dikasih keling lagi ya oke nah untuk yang ini kita kasih tanda panah lagi di shape ya lalu kita taruh lagi di sini ya tambahkan linknya Oke kalau sudah selesai masuk lagi ke selain selanjutnya seperti biasa kalau untuk dikasih tanda panah dikasih tanda panah lagi ya ini Oke ini insert kasih lagi link ya link untuk jadi link ini fungsinya adalah untuk menggerakkan secara otomatis dari slide 1 ke slide 2 misalnya jadi nanti lagi dan seterusnya ke slide selanjutnya gitu ya jadi link ini fungsinya itu untuk itu agar kita nanti pas begitu mau ke slide selanjutnya itu tidak menggunakan menu tanda panah yang ada di keyboard gitu ya jadi cuma cukup kalian klik di tanda panah yang sudah dibikin tadi itu yang mau lanjut tinggal di klik aja nanti disitu akan langsung otomatis masuk ke slide yang kita tuju ya pertama ini untuk menu ini juga dikasih tanda panah nah ini berarti ini artinya kalau ada di sini tanda panahnya ini kembali ya kembali temennya sebelumnya nah dikasih link juga ini Oke kalau sudah selesai nanti kita akan coba di slide show ya Oke ini sudah selesai dikasih link semua selainnya Oke kita kasih transisi ya biar lebih menarik Oke kita cari dulu contoh transisinya yang ini ya lebih bagus ya ini juga sama dikasih transisi kita cari dulu aja ke bawah yang lebih bagus lagi Oke bukan itu kita belum cocok oke yang ini yang kita coba yang galeri ya yang slide galeri tadi oke yang kita coba yang klik pokok seperti itu yang galeri Iya ini kayaknya lebih bagus ya lebih menarik yang galeri Oke kita ganti aja untuk sisinya yang galeri ya Oke kita ganti lagi ke galeri hai 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 oke semua disamakan ya biar nggak terlalu jumping apalagi kalau untuk kita kita presentasinya di acara yang sedikit resmi ya jadi ya biar lebih enak aja ya Oke sudah selesai satu lagi ya oke udah nah kalau kalian mau menambahkan audio ya misalnya mau pakai musik nih gitu kan nah disini kalian tinggal kita tambahkan audio nah nanti tinggal di klik aja disitu audionya pasti nanti akan masuk ya oke karena biasanya kadang ada juga ya presentasi yang pakai musik cuman jarang sih cuma beberapa yang pernah pakai musik untuk presentasi tergantung kebutuhan juga ada yang pakai musik ada yang enggak oke nah untuk hmm selanjutnya ini sudah selesai semua hyperlinknya sudah ditambahkan iya oke senda sebentar teman-teman iya itu teman-teman cara membuat file presentasi dengan menggunakan hyperlink ya nanti untuk hasilnya hyperlinknya akan saya kasih di akhir video ya untuk hasil hyperlinknya ya nanti akan saya cantumkan di akhir video oke terima kasih teman-teman jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel saya jangan lupa di subscribe di like dan komen oke teman-teman terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih ya ya oh iya jangan lupa untuk kalian nge-save ya di save untuk datanya ya mungkin untuk proses savenya mungkin kalian juga sudah beda tahu ya nah ini sudah sampe selamat menikmati sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.